Tes Matematika Pada tes matematika ini ada beberapa versi seperti matematika dasar, matematika cerita, perkalian cepat, dan sebagainya. Yang paling sering keluar adalah matematika dasar dan matematika cerita. Matematika dasar ini biasanya bentuk soalnya langsung dengan operasi hitung bilangan. Contohnya, 6 dikali 8 dikurang 0,8 dibagi 2 sama dengan berapa? 2,67 tambah 5,1 sama dengan berapa? Sedangkan matematika cerita harus mengubahnya dari kalimat ke bentuk matematika. Budi memiliki uang Rp50.000. Anton memiliki uang Rp20.000. Andi memiliki uang Rp10.000. Jika Andi ingin membeli barang, tapi dia memiliki kekurangan uang, lalu Andi meminta separuh dari uang yang dimiliki Budi. Tapi ternyata Anton meminta Rp10.000 kepada Budi sebelum Andi meminta uang pada Budi. Berapakah jumlah uang mereka sekarang? Anton setelah meminta uang Rp10.000, akhirnya sekarang uangnya menjadi Rp30.000. Budi yang uangnya diminta Rp10.000 oleh Anton menjadi Rp40.000, lalu diminta lagi setengahnya menjadi sisa Rp20.000. Andi yang meminta uang Rp20.000 dari Budi sekarang uangnya menjadi Rp30.000. Begitulah kira-kira tes matematika perusahaan. Tes Psikotest Sinonim Antonim Sinonim adalah persamaan kata, dan Antonim adalah lawan kata. Usahakan cari kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kamu lamar. Perbanyak perbendaharaan kata kamu mengenai sinonim dan Antonim di lingkungan kerja yang umum. Contoh sinonim Fluktuasi, gejolat Absolut, mutlak Instrument, alat Mukadimah, pembukaan Contoh antonim Vertikal, horizontal Nisbi, absolut Ilegal, sah Tes logika Pada tes ini, kamu akan diberikan soal yang berhubungan dengan penalaran, bisa berbentuk logika gambar, atau kalimat. Umumnya, tes logika ini mudah dan tidak terlalu sulit. Untuk bisa mengerjakan tes logika Pertama, pahami pola yang terbentuk, pasti ada hubungan antara satu objek dan objek lainnya. Jika tidak bisa memahami pola yang ada, kamu harus mengganti sudut pandang dengan melihat elemen apa saja yang bisa dipertimbangkan. Tes Army Alpha Tes Army Alpha adalah tes mengikuti perintah. Pada tes ini, kamu diharapkan bisa mendengarkan perintah, mengolah dalam pikiran kamu, lalu mengerjakannya dengan tangan kamu. Kamu harus bisa mengombinasikan indera pendengaran dengan pengelihatan, memori, berpikir, dan melakukan aksi secara bersamaan. Ada 12 soal pada tes psikotest Army Alpha. Setiap soal akan dibacakan satu persatu oleh pemandu soal, dan hanya dibacakan satu kali saja. Setelah pemandu soal bilang mulai, maka kamu baru boleh mengerjakan. Perintahnya cukup sederhana. Namun, jika kamu tidak memahami perintah dan aturan, maka akan sedikit membingungkan. Contoh mengerjakan tes psikotest Army Alpha. Nomor 1 Terlihat ada lima lingkaran pada soal nomor 1. Perintahnya kurang lebih seperti ini. Buatlah tanda silang pada lingkaran kedua dan tuliskan sebuah huruf pada lingkaran kelima. Mulai Kurang lebih seperti ini. Tips mengerjakan tes ini ada fokus dan konsentrasi. Jangan berbicara karena soal yang dibacakan hanya satu kali. Mengeluarkan suara hanya akan mengganggu pendengaran dan membuat fokus menjadi lebih susah. Tes Krippelin Tes Krippelin adalah tes psikotest menambah angka. Pertama, kamu akan diberikan sebuah kertas dengan barisan angka yang cukup banyak. Kamu mengerjakan tes ini sesuai instruksi dari pemandu soal. Cara mengerjakannya adalah mulai dari baris paling kiri. Dan mulai tambahkan dua angka yang berdekatan mulai dari bawah. Tulis jawabannya di antara dua angka tersebut. Lalu terus naik ke atas. Jika hasil penjumlahan lebih dari sembilan, maka tulis satuannya saja. Setelah beberapa detik, kamu akan diberikan instruksi pindah baris. Lalu kamu pindah baris ke kanan dan mulai kerjakan lagi dari bawah. Begitu seterusnya. Dengan cara demikian, maka hasil tinggi tiap baris akan berbeda-beda dan akan membentuk sebuah grafik. Grafik ini akan melihat seberapa konsisten kamu. Kunci lolos tes ini adalah grafik yang konsisten, lalu tulisan tangan yang rapi, serta pengerjaan yang cepat dan jujur. Tips mengerjakan tes ini adalah jangan kaku, karena akan membuat mata kamu tidak fokus, dan sediakan pensil cadangan. Karena ada risiko pensil, kamu patah di tengah mengerjakan tes Krappelin. Tes Wartek Tes Wartek adalah tes melanjutkan gambar. Pada tes ini, kamu akan diberikan sebuah lembar kertas. Lembar kertas ini berisi delapan kotak, setiap kotak memiliki objek masing-masing. Tugas kamu adalah melanjutkan objek yang ada, menjadi gambar bernilai. Gambar yang bernilai adalah gambar yang dapat diidentifikasi, seperti gambar benda, hewan, tempat, atau apapun itu. Urutan menggambar bebas dari manapun, tidak diharuskan menggambar urut. Setelah selesai menggambar, tuliskan nama gambar kamu satu persatu, sesuai urutan mana yang kamu gambar terlebih dahulu. Lalu dari delapan gambar tersebut, tulisan gambar mana yang kamu sukai, tidak kamu sukai, gambar yang sulit dan gambar yang paling mudah. Ada tips mengerjakan tes Wartek, yaitu jangan gambar benda tajam. Disarankan gambar objek lengkung menjadi makhluk hidup. Gambar objek lurus jadi benda mati. Jangan menggambar dengan urutan yang konsisten, seperti dari kiri ke kanan. Usahakan acak urutan menggambar. Tes gambar orang dan pohon Biasanya tes gambar ini satu paket. Kamu akan disuruh menggambar satu persatu dalam kertas yang berbeda. Gambar yang diminta adalah gambar pohon dan orang. Untuk gambar pohon disarankan untuk menggambar pohon pada umumnya yang memiliki batang kayu, akar, dahan, ranting, daun, atau buah jika diperlukan. Hindari menggambar pohon pisang, palm, dan sejenisnya. Untuk gambar orang, disarankan menggambar orang yang memiliki profesi jelas dan bisa dilihat dari gambar yang kamu buat. Buat bagian badan yang proporsional dan gambar full badan. Tips menggambar orang dan pohon adalah gambar sesuai perasaan, karena penguji akan membaca karakter kamu dari gambar yang kamu buat. Terima kasih telah menonton!